Halo Spotlighter! Oke, aku mulai dengan yang ringan-ringan dulu ya Spotlighter. BWM BL Cina gaduh di ajang Sudirman Cup 2021. Penyebabnya wang nyiliuh, wang domping. Dikira mix double-nya Korea Selatan, padahal Korea Selatan gak bermain. Pada hari keempat Sudirman Cup. Tapi entah mengapa, kejadian konyol tersebut terjadi. Gagal fokus sekali ya Spotlighter? Ya, momen tersebut terjadi ketika wang huang betrok dengan decapul para pandukro, sapsirat, dan rata nancang. Pada match kelima, alias penentuan grup Teich yang dihalat di Kocu Energia Arena Spotlighter. Even sempat gak dikenali oleh BWF, wang huang tetap meraih kemenangan lho. Belum dengan skor yang sangat menjanjikan. 21.08 dan 21.15 This time, sedikit lebih parah ketimbang kejadian yang sebelumnya Spotlighter. Sebab BWF udah salah ngasih sih. Beneran negara si atlet badminton berasal, bahkan ada dua momen pada turnamen yang berbeda. Dan semuanya ngelebatin pemain Indonesia. Duh, kelakuanmu BWF. Pertama dialami Gregor yang meriskan tunjung ketika melawanan Seyung Spotlighter. Pada match di round 3-2 All England Open 2022, beneran negara kedua belutangkis ini salah dicantumin oleh BWF. Georgie dianggapnya pemain dari Malaysia, sedangkan Seyung dikasih bendera Jepang. Momen tersebut terjadi cukup lama dan baru benar ketika lagak, jaris memasuki interval set kedua. Adapun match ini dibenarkan Anseung 16-21 dan 4-21. Insiden salah bendera selanjutnya dialami bagas maulana Muhammad Syahebul Fikri. Once again, BWF Mira Bakri sebagai ganda putra asal Malaysia. Jadinya match berikutnya sempat dikira, rangsadara antar pemain negeri jiran. Kalau sebagai figur bertemu, Gozevi Nori Zudin. Untung aja, kejadian tersebut gak berlangsung lama. Dan udah bener sebelum lagak dimulai. Adapun duel di round 3-2 Japan Open 2022 yang sempat diwarna protes keras bagi kri tersebut, bisa diamankan dengan skor 21-17, 18-21, dan 21-19. Ehm, mungkin ya, kesalahan paling fatal BWF terkait identitas negara adalah badminton. Dirasakan juga oleh Carolina Mourin dan Spotlighter. Ketika ngalahin Senanda awal buat ngerengkuh World Championship 2015, Mourin yang berstatus 100 Women's Double, masih terlalu tanggung buat wakil India. Pemuli tangki Spanyol ini menang trade game 21-16 dan 21-19. Alhasil, Mourin langsung ngerayain kemenangannya. Mulai dengan meluk kedua coachnya, hingga menghampiri fansnya yang hadir langsung di istora Senayan, Jakarta Spotlighter. Mourin pun dengan sangat bangga memakai bendera negara Spanyol buat naik ke podium ke Larguanang. Ianya sangat berseri-seri, saat kalah dikalungin bernilai emas yang kemudian digigitnya. Unfortunately, kebahagiaan Mourin seketika berubah gratis ketika lagu kebangsaan negara Spanyol berkumanda. Ia sempat kaget, heran-heran, karena lagu negaranya mewakil lirik, namun Mourin tetap tersenyum bahagia. FYI ini ya. Sejak tahun 1981, lagu kebangsaan Spanyol udah gak pake lirik lagi. Wah, marah sih BWF. Next, ada kesalahan fatal BWF nih ya yang nguntungin Indonesia Spotlighter. Kejadian tersebut terjadi pada hari pertama Sudirman Cup 2021. Antonis ini suka ginting yang harusnya face-to-face dengan Vladimir Malkov, eh, malah berhadapan dengan Ivan Sosonov, yang merupakan specialist men's double. Pertemuan yang sangat langka ini diakibatkan oleh kesalahan BWF dalam ngeregisterasi nama pemain. Alhasil, Sosonov gak berdaya ngelawan ginting, sehingga hanya butuh 20 menit buat menang dengan skor telah 21-8 dan 21-8. Dan yang lebih fatal di Spotlighter, mix double terbaik Thailand, decapul para penukro sapsirat Thera Panachai. Gagal berpartisipasi di ajan Denmark Open edisi 2019, lantaran BWF salah input nama. Akhirnya, decapul berpasangan Putita Supa Jerakul yang notabene pasangannya di Real Life. Sayang, langkah dua senjula ini langsung terhenti pada putaran pertama, pasca dikalahkan oleh unggulan satu, Yang Zeng Siwe Kuang Nyakyong, 10-21 dan 12-21. Hmm, BWF, BWF, ente kadang-kadang ya? Nah, kesalahan BWF yang nibulin kontroversi selanjutnya adalah ketika memberikan wheat card spesial untuk dua tunggal putra papan atas China. Pertama, ialah Linden Spotlighter yang mendapat privilege super mewah, sehingga lolos langsung ke perhelatan. Conchampenship 2013. Padahal, niat, Superdent vakum cukup lama sejak Oling Penny Landing 2012, sehingga ranking dunianya melorot ke posis 100. Sementara, si Chen Long dibari wheat card di World Championship 2017. Alasannya yang merupakan juara bertahan pada dua edisi terakhir, yakni 2014 dan 2015. Sekian buat kamu di Spotlighter ya, BWF batal menggelar World Championship adisi 2016. Honestly, Chen Long saat itu menduduki ranking sebulan dunia. Domun aturan yang berlaku, setiap negara hanya boleh menyerin tiga wakil di tiap sektor. Adapun rangi dunianya Chen Long masih kalah dengan tiga rekannya, yakni Chiuki, Linda, dan Tian Hau Wei. Benarikin Spotlighter, Whitcar menuju World Championship hanya diberikan BWF kepada dua pemain tersebut. Mereka-nya terkesan spesial buat China saja. Bam alias BBSC-nya Malaysia pernah meminta Whitcar agar Lee Chong Wei lulus langsung ke World Championship edisi 2015. Kala itu, si Datuk baru terbebas dari skorsing akibat kasus doping. Sehingga ranking dunianya terjun bebas ke posisi 4-6 nih. Tapi BWF nolak mentah-mentah. Untung Lee Chong Wei tetap ikut serta setelah Bam memilih menukarkannya dengan Chong Wei Feng yang menurunkan ranking 31 dunia. Wah-wah, ada yang jadi anak emas nih. Terima kasih telah menonton!